Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Insyaallah kita akan sama-sama nanti membaca surah Al-Baqarah ayat 21 dan 22 Insyaallah Kedua kalinya salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau dengan semantiasa Kemudian melaksanakan sunnah-sunnah beliau Salah satunya dengan mempelajari Al-Quran dan membacakan Al-Quran Insyaallah amin ya Rabbul Alim Alhamdulillah para sahabat semuanya Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat Sehingga nanti kita bisa menjelangkan program kita ini dengan lancar Dan mendapatkan kepada Allah SWT Setiap huruf yang kita lakukan menjadikan pahala Karena kata Nabi tidak kita katakan Alif, lam, mim itu satu huruf Akan tetapi Alif satu huruf, mim satu huruf Lam satu huruf, mim satu huruf Artinya setiap satu huruf itu ada kebaikannya Insyaallah amin ya Rabbul Alami Baik langsung saja kiranya Silakan para sahabat untuk membuka Al-Quran-nya Surah Al-Quran 21 dan 22 A'udzubillahiminashaytani Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal nasi wa'budu rabbakum al-lazhi khalaqatum Al-lazhi khalaqatum wal-lazhin min qabrikum la'allakum tajtakum Al-lazhi khalaqatum al-lazhi kholakum al-lazhi khalaqatum Fala taj'alu minlahi anta da'atumun ta'lamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sedikit saya untuk hukum-hukum yang ada di surah Al-Baqarah ayat 21-22. Untuk pengetahuan bersama. Tadi itu saya menggunakan, ketika membaca, saya menggunakan irama atau marom jiharka. Ya, insyaAllah. Mudah-mudahan para sahabat semuanya sudah pernah mendengarkan. Atau barangkali sudah ada yang bisa juga membawa marom jiharka ketika membaca Al-Qur'annya. Pada ayat pertama. Kita lihat ada tanda mat. Tanda mat bertemu dengan hamzah. Mana hukumnya itu adalah wajib kiranya dibaca panjang lima harokat. Huruf mat bertemu alif atau hamzah dalam satu kalimat. Dia jatuh hukumnya kepada mat wajib mutasil. Kadar panjangnya ketika kita membaca lima harokat. Al-Qur'annya panjang lima harokat itu, kalau kita untuk mudah menghitungnya atau kadar lamanya itu ketukan-ketukan tangan kita. Satu, dua, tiga, empat, lima. Seperti itu ya. Ya, ayyuhanna, su'abudu. Yuhanna, kemudian budu, itu mat tabi'i, ketika kita membaca panjangnya dua harokat. Dengan kurang dan jangan lebih. Ya, budu, karena dia ada waw mati. Waw mati itu menunjukkan dia jatuh kepada hukum bacaan mat tabi'i. Mertinya panjang dua harokat. Ini sering kadang kita keliru ketika bacanya. Ada halifah Syamsiyah. Hukumnya itu izhar kamariyah. Izhar kamariyah itu artinya, maaf bukan izhar kamariyah. Ini idram Syamsiyah. Idram Syamsiyah. Jadi, Rabbakumulladzih, bakumulladzih. Bukan didengung, tapi dijelaskan ketika dia bertahjud seperti itu. Alif dalam ta'arifnya. Rabbakumulladzih. Itu juga mat tabi'i, duharokat, sama seperti waw mati. Kita ketahui pertama, bahwa hukum mat tabi'i itu tandanya ada tiga. Alif. Kemudian, ya mati didahului oleh huruf yang maharakat kasroh. Kemudian waw mati yang didahului oleh huruf yang maharakat dumah. Rabbakumulladzih khalaqakum walladzina minqadarikum. Di situ ada nun mati bertemu dengan rupka. Ya, huruf khal. Dan mati bertemu dengan huruf khal. Mungkin para bunda semua atau sahabat semua sudah mengetahui. Itu adalah hukum bacaan ikhfa. Arti ikhfa itu samar-samar. Nah, kemudian apa dimaksud dengan samar-samar? Kembali saya ulangi. Pada pertemuan yang lalu juga sudah saya ingatkan bahwa ketika kita menafalkan huruf nun mati, kita sudah mempersiapkan huruf di depannya. Kebetulan di depannya itu ada huruf khal. Kita mempersiapkan makhrat huruf khal. Kalau di depannya ada huruf ta, kita mempersiapkan makhrat huruf ta. Jadi gitu, samar-samar antara nun mati dan huruf yang di depannya. Dengan berdengung. Ada bak mati. Di situ hukumnya kol-kolah sukro. Kol-kolah sukro itu memantul secara tipis. Tapi memantulnya itu mengalir. Artinya Sudah diketahui ya, itu adalah mati. Kadar panjangnya bisa dua, empat, dan enam. Tergantung konsistennya kita ketika membaca. Kalau dari awalnya dua, gunakan dua. Kalau dari awalnya enam, gunakan sampai akhir juga enam. Kemudian Berhentinya di situ ya. Itu ada wakaf pola. Artinya Wajibul wasol. Artinya Boleh diteruskan. Boleh diteruskan. Ketika saya berwakaf di sini, saya mau mengapakan di sini ada huruf mat. Ada huruf mat. Kemudian ada huruf hamzah yang berharokat fatahatain. Ini hukumnya sama tadi seperti ya ayyuha. Itu huruf mat bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat. Jatuh hukumnya menjadi mat wajib mutasil. Artinya panjang lima harokat. Nah, kemudian pada A-nya itu. A-nya itu, ketika kita berwakaf, A-nya dibaca panjang dua harokat. Nah, mengapa dia dibaca panjang dua harokat? Karena dia jatuh kepada hukum mat iwat. Mat iwat itu adalah hamzah yang berharokat tanwin. Fathah yang berharokat tanwin. Jadi, dia dibaca dua harokat. Tidak kita baca bina. Tidak seperti itu ya. Kecuali huruf hamzah di belakangnya itu, harokatnya cuma satu. Cuma fathah saja. Tidak fathahatain. Tidak fathahatain. Jadi, kita baca A-nya itu dua harokat. Kalau disambungkan pula, diteruskan pula, huruf fathahatain bertemu dengan waw, itu jadinya hukum mat, maaf, bukan mat, tapi idram dirunnah. Memasukkan huruf dengan perdemu. Boleh sama, ketika kita bersama seperti ini. Boleh sama jadinya ya. Karena dia bukan fathahatain. Yang lainnya juga itu sudah kita, barangkali bunda-bunda juga sudah tahu itu hukum bacaan. Tapi, izhar, seperti ikhfa, gitu ya. Idram bilaunnah, dan apa lagi nih. Itu saja, ikhfa. Kemudian untuk yang berikutnya itu ya. Untuk sampai, tak lamun sama. Saya ulangi. Ya ayyuhal nasi, u'budu rabbakum aladhi khalakakum waladzina min kablikum la'alakum tetakuu Salamu ibrahim Demikian, irama yang saya gunakan adalah jiharta, kemudian juga hukum-hukum yang ada di surah Al-Baqarah ayat 21 itu. Mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam ketika kita membaca. Kadang-kadang cuma itu, saya kembalikan kepada Bunda Moderata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama di Bina'a ya Ustazah? Yang keduanya di Rizqollakum. Untuk selanjutnya, insyaAllah kita masing-masing akan membacakan sememana yang sudah Ustazah sampaikan. Yang selanjutnya, insyaAllah akan Ustazah bimbing. Bagi yang ingin baca, silakan raise hand. Kemudian, untuk yang pertama, yang baca pertama, apakah ofisina mau duluan atau bagaimana? Yang lain nggak apa-apa, Ubi. Baik. Yang indra tuh mungkin. Baik. Tadi, Umi Munanek yang lagi sama cuci. Mungkin Umi Munanek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pembimbingannya. Silakan, Bunda. Oh, ya. Mohon pembimbingannya, Ustazah. InsyaAllah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhanna su'budu rabbakum alladhi khalqakum waladhi namin qablikum waladhi waladhi namin qablikum la'an lakum tattakun InsyaAllah. Malaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadiqa diulangi. Waladhi namin qablikum waladhi namin qablikum la'an lakum tattakun Ya, waladhi namin qablikum ketika kita melepaskan, jangan ragu-ragu ya. Waladhi waladhi itu identiknya kepada huruf I. Jadi meringis. Waladhi Jangan sampai mereming memiring kepada E. Waladhi Kayak gak ikhlas kita melafalkannya. Gitu kira-kira. Kira-kiranya gitu ya. Waladhi Coba diulangi. Waladhi Ya, MasyaAllah. Tattakun Tattakun Ya, sempatnya itu ya. La'an lakum Tattakun Bagus. Alhamdulillah ya. InsyaAllah tetap istiqamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah istiqamah ke depannya. Barakallahu wabarakatuh. Untuk selanjutnya Tafakdoli Eyang Nani Sampai Wassalamah Abina Tafakdoli Makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saja Eyang Nani mohon bimbingannya. Eyang Nani langsung ayatnya aja Kita semua. Langsung ayatnya ya. Al-Hajjah Al-Alamu Ardo Firo Sampai Sama Abina Udah ya Eyang ya Agak tepuk Udah Sampai Bina Ya Al-Ladzi Coba Al-Huruf A nya itu dibuka Al-Ladzi Al-Ladzi Ja'al Al-Lakum Ardo Firo Sawa Sama Abina Ya Masya Allah Ardo A Dulu disebut ya Baru roh itu jadi tafkin Ardo 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 Bukan Ardo Tapi Ardo Ardo Ya Seperti itu ya Dia bukan Or Ya Dia wakufnya A Ardo Ardo Ya Bukan Ardo Itu digetar juga rohnya Ardo Ardo Lakum Ardo Lakum Ardo Firo 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 Berbaris Fathah Baris Kasro Maaf Baris Kasro Itu baris bawah Jadi I Firo Firo Rok Rok tebal Karena dia berharokat Fathah Roknya itu Tandanya panjang Duharokat Karena dia ada alif Jadi dimaksimalkan Fala-fala Jangan ragu-ragu Ya Ayangnya Baru Lanjut Ayat berikutnya Jangan Jangan ragu-ragu Maksimalkan Coba ulangi Sekali lagi Maksimalkan Di lidah Bagian tengah Sejajar Dengan Langit-langit Bagian atas Kayak kita Apa namanya Gitu ya Jangan ragu-ragu Saja Firo Dari Firo Saja Firo Saja Pasama Abina Ya Seperti itu Masya Allah Makin maksimalkan Wuruf-wurufnya Ayangnya Insya Allah Saja Baik lagi Saja 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 Lanjut Silakan Tadi ada Panggilan masuk Suaranya Udah kecil Baik Barakallahu Fik Ayang Nani Untuk selanjutnya Tafadili Wakti Reni Herawati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saja Waalaikumsalam Mulai ya Ya silakan Wa 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 Anzala Minas Sama Ima Eh Saja Wa Anzala Minas Sama Ima Au Fa As Wajabi Ini sampai Mana ya Dari Sekolakum Saja Ya Masya Allah Wa Anzala Itu tadi Terdengar Wa Ang Wa Ang Itu Adalah Ketika Bertemu Dengan Dua Huruf Saja Yaitu Huruf Kaf Dan Huruf Kok Itu Jadi Bunyik Ada N Dengan G Jadi Eng Gitu Ya Wa Ang Makhro Curuf Z Dimana Kita Letakkan Tempelkan Kita Disitu Ketika Menyebut Non Jadi Tidak Wa Ang Z Wa An Z Lamin Sama Ima Sama Juga Tani bertemu Dengan Fak Jangan Ang Ingat Sekali Lagi Bunyinya Seakan Ang Itu Non Nanti Bertemu Dengan Ko Kemudian Nanti Bertemu Dengan Kaf Itu Saja Dua Itu Yang Lainnya Tidak Boleh Bermudinya Seperti Itu Bukan Sya Dilihat Lagi Sanya Titiknya Tiga Sama Huruf Sya Tapi Dia Tidak Ada Giginya Cuma Titiknya Aja Tidak Ada Giginya Cuma Tidak Tidak Saja Kalau Sya Itu Ada Giginya Ada Titiknya Untuk Mengenalnya Silahkan Coba Tidak Ya Bukan Sya Sama Huruf Sya Beda Dengan Sya Oh Ini Sya Sama Sama Rupi Rupi Ujung lidah Gigi atas Ya seperti itu Jangan dirubah lagi ya bunda Baru Baru Kira-kira Afan Dia cuma gak ada gigi Kalau bahasa saya gigi Lanjut Tetap semangat Alhamdulillah Baru Untuk selanjutnya Tafaduli Umiwardah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Setazah mohon berhubungannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa la taj'alu lillahi Andadau Wa altum ta'lamun Ya masya'Allah warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya Wa altum ringan Bukan wa ang Wa altum Wa altum Wa altum Ta'lamun Coba ulangi Wa altum Nya sudah bagus Cuma pada Ta' Ta' itu makhuratnya Bukan seperti to Wa altum Itu to Ya Tebal Kasar Tapi huruf ta' ini Lebih halus Daripada huruf to Wa altum Wa altum Gitu ya Jangan wa altum Itu huruf to Keras dia Ya Makhurat huruf ta' itu dimana Ya itu di ujung Lidah lewat pangkal gigi Yang seri atas Ta 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 Gitu ya Ujung lidah lewat gigi Seri atas Ta Bukan to To lebih ke dalam Ya Wa altum Ringankan sedikit Coba diulangi sedikit Dari wa altum Wa altum Ta'lamun Ya itu lebih ringan Daripada yang pertama Dari masya'Allah Tetapi Semangat dari Sikamah Bunda Lanjut silahkan Untuk selanjutnya Tafaduli Uhtisati Bagi yang ingin baca Jangan lupa Rice hand Untuk memudahkan nanti Ya Uhtimut ya Terima kasih Assalamualaikum Ustazia Mohon mimpinannya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh A'udzubillahimina Shaitanirrojim Wa in Kuntum Firaibim Diulangi dari Ayat 21 Bunda Ayat 21 Ayat 21 Ayat 21 ya Ya Ayuhan Ya Ayyuhannasu Budur Rabbakum Allazih Kholakukum Wallazina Min Kablikum Wallazina Min Kablikum La'allakum Sedikit pandang Kablikum Coba Min Kablikum Min Kablikum Ya Jadi itu bunyinya Agak seperti Min Kablikum Kablikum Gitu ya Dia enggak usah Kablikum 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 Min Jangan kayak ada Mau dihentikan Kablikum Enggak-enggak Seperti itu ya Min Kablikum Ming Ming Koblikum Nah seperti itu ya Disempurnakan Li-nya Kemudian Bukanya juga Tersendiri tuh Ming Kablikum Kablikum Bukan Kablikum Gitu ya Ya Ming Koblikum Nah Anak Oh ya Oh ya Ming Koblikum La'alakum Tat Tak La'alakum Tat Kum Itu jangan ragu Melafalkannya ya La'alakum Tat Tak Ya La'alakum Tat Tak Masya Allah Terus mengandai Sikamah Wassalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Barakal Barakal Untuk selanjutnya Tafakdoli Wukhti Erlinda Jangan lupa Yang ingin baca Silahkan Raise Syukron Uptimutia, Assalamualaikum Ustazah, mohon bimbingannya. Gak kuat nafasnya Ustazah. Alif Hamzahnya itu ya. Ya. Saya ulang ya Ustazah. Ya, Masya Allah itu sampai ya. Ya cuma syukronnya itu dimaksimalkan lagi kelahan-lahannya ya. Kayak kita mengusir sesuatu. Dibengar. Murut S juga dijelaskan. Firo, Syaw, Assama, Amina. B itu kasroh, di baris bawah artinya dia I, meringis. Bina, Bina gitu ya. Jangan dengar seperti Bina, Bina itu E. Kalau B, Bina gitu ya. Saya ulang dari Firo. Udah bagus. Selanjutnya. Selanjutnya. Barakallah, Fik. Untuk selanjutnya. Tafaduli, Kukhtih Yuyun'ani. Selanjutnya. 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 Terima kasih. Ba'al Firo. Ba'al Firo. Ba'al Firo. Jambi Ba'a Ba'a Jambi Minas Samar Riz Kolakum Rho Coba Rho Rho Coba Minas Samar Minas Samar Riz Kolakum Rho Apa Rho Rho Ini Rho Nya Tebal Tafhim Ya Ustaz Biasanya Suka di Cadel Cadel Itu katanya Kalo Rho Rho Yang Tebal Gitu Rho Rho itu Kalo dia Berharokat Fathah Tebal Jadinya Tafhim Cuman tadi Samar-jamarnya Bunyi Rho Bukan Rho Apa Jaringan ya Wadangkali jaringan Minas Samar Minas Samar Rho Rho Kalo Rho Kan agak ke atas Rho Rho Coba diulangi sedikit Minas Sama Rho Dari Minas Sama Rho Minas Sama Rho Iya Rho Apa Rho 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 ya Kalo 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 Rho Aji Oh Berarti Dengarnya Rho Bukan Rho Kawan-kawan Lain Gimana Dengarnya Rho Tapi Kalo Dengarnya Rho Kauan-kauan Gimana Dengarnya Rho Dengarnya Rho Dengarnya Rho Gak saya sendiri Dengan Rho Mungkin jaringan Gimana sih Jaringan Bunda Kurang nampak Kurang dengar Halo Jadi yang betulnya Sama Rho Atau sama Rho Biasa aja Iya Sama Rho Biasa aja Rho Sudah Coba diulangi lagi Minas Sama Rho Masih ada Benda Apuan terpentah Terpentah Saya Oh iya Jaringan Gimana Sudah Sama Rho Atau Minas Sama Rho Saja Yang betulnya Jadi gimana Minas Sama Rho Iya Itu kan Kalo kita benar-benar Nyebut nurup Rho Itu memang Agak sama Sampai Urup Rho Tapi dia Beda sekali Urup Rho Beda sekali Urup Rho Dan Urup Rho Beda sekali Dengan Urup Rho Ya Mungkin jaringan Tadi tinggal dengar Menyambungi Rho Tapi Yang lainnya Bunda sudah bagus Bacanya Kita lanjut Yang berikutnya Bunda Bunda Muti Ya Hai Ada Bunda Muti Untuk selanjutnya Untuk selanjutnya Tafaduli Uhti Sri Wahyuni Silahkan Uhti Baik Alhamdulillah Wahyuni 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 Itu Tum Kayak Apa namanya Ada sesuatunya Itu Tum Gitu ya Jadi Wahyuni Tipis sedikit Wahyuni Sedikit lagi Ditipiskan Yang kedua ini Bagus Wahyuni Jangan Wahyuni Tum Itu keras sekali Bunyinya Ya Itu Maunya Itu Dia kan Terlebih Tipis Ya Dengan Macam gitu ya Jangan Dirubah lagi Insya Allah Ya Insya Allah Jadzakilakar Israza Ya Barokallah Fik Untuk Selanjutnya Silahkan Uhti Dwi Herayanti Herawati Afwan Uhti Dwi Herawati Tafaduli Uhti Uhti Ya 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 Olam Dibingannya Ustazah Ustazah Coba diulangi Ya Santai Bacanya Santai Jangan Tergesa Ya Ayyuhanna Su'abudu Rabbakum Alladhi Khalaqakum Raka Bulu Ya Bismillah Ya Ayyuhanna Su' Sunnah Nadu Harakat Coba 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 ulangi Ya Ayyuhanna Su'abudu Ayyuhanna Su'abudu 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 Rabbukum Lazi Khalaqakum Coba ulangi Ya Turuti saya Sedikit Sedikit Ya Ayyuhanna Su'abudu Ulangi Ya Ya Ayyuhanna Su'abudu Su'abudu A'i Su'abudu Ya Ayyuhanna Su'abudu Rabbakum Alladhi Khalaqakum Rabbakum Alladhi Khalaqakum Lazi Zikasi Dua Raka Rabbukum Alladhi Khalaqakum Naa Walladhi Min Kablikum Walladhi Min Kablikum La'allakum Tattakun La'allakum Tattakun Masya Allah Barakallahu Fik Tetap semangat Diulangi-ulangi Terus ya Bunda Masya Allah Makasih Bimbingannya Alhamdulillah Alhamdulillah Barakallahu Fik Untuk selanjutnya Tafakduli Uhti Maimunah Hayat 22 Assalamualaikum Assalamualaikum Ustazah Bimbingannya Alhamdulillah 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 Jajahala lakumul ardo Firasan Wasamai As-sama Abina 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 A-nya dilepaskan, jangan A itu fruin Abina A Di luar Coba Abina A Itu huruf A'in itu Huruf A'in Dengan huruf A Tenggerakan bagian tengah Tenggerakan bagian dalam Bagian dalam agak ke bawah Seperti itu Bagus ya Yang tadi itu huruf A'in Sekarang huruf A'nya sudah benar Jadi dikonsistenkan Huruf A'nya ya Jangan dirubah ya Bunda Beda huruf A' Beda A'nya dua rokat Karena panjangnya ketiga berhenti Jadi matiwat Tetap semangat Bunda Maimunah Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Barakallahu Barakallahu Fikumi Maimunah Untuk selanjutnya Silakan Wakti Ika Setiawati Kita sampai jam berapa Bunda? Bunda Mutia Sebisanya Ustaz Zahat ya Ustaz Zahat Kita selesaikan yang ini ya Yang gimana Ustaz Zahat? Kita selesaikan yang resennya ini Insya Allah mudah-mudahan Baik Ustaz Zahat Baik insya Allah Baik silakan Wakti Ika Setiawati Bukitnya Ustaz Zahat Bukitnya Ustaz Zahat Bukitnya Ustaz Zahat Adakah suara saya? Ya ada Alhamdulillah Bukitnya Ustaz Zahat Bukitnya Ustaz Zahat Jaringan tempat saya Maaf Tadi sempat keluar sebentar Alhamdulillah udah normal lagi Okay One pimpinan Ustaz Zahat Wa azala minas sama imaa A'amfa akhrub jabihi minashya Tidak ada suaranya Tidak kedengaran pun silahkan diulangi Wa anzan aminas sama Sebentar Putus-putus Moon Halo Jari-jari ya mungkin Bisa kira-kira Ya oke Ya kalau jaringannya masih apa Kita coba yang lain dulu nanti mana tahu apa yang setelah ini bisa lagi bundai Iya Untuk sementara mungkin Sambil menunggu jaringannya lebih baik Tafak beli Masih gak kedengeran kah? Iya sekarang udah Mau gimana? Baca dulu atau gimana? Tafsah Tafsah Ya silahkan Ya 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 Wa anzala minas sama ima'ah Minas sama ima'ah Anませ A'atal minas sama ima'ah Tafsah Asya Untuk selanjutnya Silakan Umi Tri Tri Purwati Baik Syukran Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Ustazah Ya sama-sama insyaAllah Lupa saya Silakan Bun Baik Ustazah Fala taj'alu ya Ustazah Fala taj'alu A'udhu billahi minas shaytunirrajim Bismillahirrahmanirrahim Fala taj'alu lillahi an dadau Wa'antum ta'alamun MasyaAllah Fala taj'alu lillahi an dadau Lillahi an dadau Wa'antum ta'alamun Sedikit saja A'innya itu Ketika dia wakaf Jangan terlalu dilebarkan Ta'alamun Itu sudah mendatangkan harokat Jadi ta'alamun Cukup Mesukun ke huruf a'innya Tanpa memberi har Wa'antum ta'alamun Wa'antum ta'alamun Itu ya Jangan-jangan dilebarkan Sehingga dia mendatangkan harokat Jadi sudah bagus Tetap semangat Jajakilah haran kasihan Ustazah Alhamdulillah Barakallahu Fikri Untuk selanjutnya Tafqaduli Uhti Faridah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Silakan Ayat 21 Iya A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhanna su'budu rabbakum Alladhi khalaqakum Walladhi na min qablikum Walladhi na min qablikum La'allakum tattaqun Masya Allah Barakallahu Fik Bacaannya sudah bagus Ya Bismillahirrahmanirrahim Min qablikum La'allakum tattaqun Masya Allah Alhamdulillah Bacaannya bagus Ya Sudah semangat Amin Izaqillah khayyam InsyaAllah Untuk selanjutnya Tafqaduli Uhti Sriwati Ya Silakan Uhti Sriwati Ya Umi Mutia Syukran Assalamualaikum Sajjah Nurhaib Mohon bimbingannya ya InsyaAllah Waalaikumsalam Warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Kurang jelas Kurang jelas Kurang jelas Cuma diulangi Oh baik Oh baik Baik saja ulang ya Sudah bagus ya Kemudian Kayak Itu kayak Kayak orang kaget Firo Sya Maaf ya Jadi gini Firo Sya Jangan Firo Sya Itu kan Kayak orang kaget Coba Firo Sya 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 Langsung Sya Sya Ulan dari mana Dari atas Dari Pertama Alaji Kholakokum Kholakokum Bukan Kholakokum 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 Ya Firo Sya Sya Biar Biar yang lain Kebahagiaan Baik Firo Sya Was Sama Abina Ya Gitu ya Jangan Sya 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 Kayaknya Dia mengalir Terus Firo Sya Walaupun Dia hukumnya Bukan Masih Masih Masukkan Huruf Dengan Berdengung Karena Dia Betas Mengalir Terus Firo Sya Ya Nanti Dia Jantungan Dia Austajanya Kaget Lalu Alhamdulillah Alhamdulillah Jajaki Lohairam Setajah Wa'iyaki Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Ya Mbak Ya Mbak Silahkan Silahkan Tafak Dari 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 mana Mbak ya Pembinaan Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari bina ayah, mbak ayah. Sampai di situ saja. Oh, sampai di situ ya, mbak ya? Ya, di break dulu. Ya, ya, ya. Rizukollakum. Dulangi, Rizukollakum. Rizukollakum. Maksudnya gini ya, Rizukollakum. Kayak itu ketika dia berharap kadumah, dia, uh, bukan Rizukollakum. Tadi wakti bacanya itu, Rizukollakum. Um, itu kayak huruf O, ya. Jadi, kasar bunyi ketika kita melepalkan huruf yang merarap kadumah menjadi O. Rizukollakum, Rizukollakum. Nah, itu kan, apa namanya, keras bunyinya gitu ya. Diringan kan. Rizukollakum, Rizukollakum, Kankiku, Ku. Ketemu. Jadi, KUM. Nah, enggak berubah dia. Ya, Kankiku, Kankiku, Kankikum. Ya, jangan terlalu dikeraskan. Agak di, di apa, di apa namanya, dilembutkan sedikit. Coba diulangi, Rizukollakum saja. Rizukollakum. Rizukollakum, K, ya. Dia kan bukan huruf K, tapi huruf K. Kankiku, Kankiku. Jadi, KUM gitu ya. Untuk selanjutnya, ya. Ya. Tetap semangat. Ya, jazakilohkoyron, Mbak Ebi. Ya, oke. Alhamdulillah, barakallahu fik, dek Sarah. Untuk selanjutnya, Mbak Sina. Tafak boleh. Mbak Sina. Udah tidur kayaknya, Bunda. Udah Sina. Aku harus aktif. Afwan Ustazah, saya izin untuk baca juga Ustazah. Lupa, raya yang tadi. Ya, silakan. Mohon bimbingannya Ustazah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Fala taj'alu lillahi andadau wa antum ta'lamun. InsyaAllah, barakallahu fik, ya. Jangan ragu-ragu ketika menafalkan, ya. Fala taj'alu lillahi andadau wa antum ta'lamun. Di, 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 di ayunkan, kayak, apa, dilagukan juga enak bunyinya, ya. Nafasnya nggak cukup kuat, Sazah. Baik, saya coba. Assalamualaikum warahmatullahi andadau wa antum ta'lamun. MasyaAllah, barakallahu fik, bunda munti ya. Alhamdulillah, tetap semangat, yang suka sama bunda. InsyaAllah. Syukurankasih Ustazah, jazakillah khair. Mbak Sina, bagaimana, Mbak? Afan? Gimana, Ustazah? Kita, kalau nggak ada, bunda Sina-nya, ya, kita. Yang lain udah semua, ya? Belum, ya, saya, pasti. Belum, bunda. Umi Heni, ya, nggak arasin tadi, Umi, ya. Gimana, Ustazah? Masih boleh? Ya, silakan. Satu orang ini, ya, insyaAllah, ya. Ya, baik. Ya, ayat 21, Ustazah? Ya, ayat 21. Baik, mohon bimbingannya, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ayyuhanna su'butu rabbakum alladhi khalaqakum Waladhi namim khalaqakum la'allakum tattaqun MasyaAllah, meraqa Allah, Fiqh, ya. Sedikit tadi, ya, ayyuhanna su'butu, du-nya itu panjang, berapa harokat, bun? Dua harokat, Ustazah. Dua harokat, ya. Itu porsi dia dua harokat itu kita penuhi dulu, ya. Artinya gini, su'butu rabbakum, du, sudah penuh dia dua harokat, Baru kita kepada rabbakum, gitu ya, jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa, du-nya belum-belum kita habiskan. Jadi, langsung kita ke huruf berikutnya. Su'butu rabbakum, du, porsi dua harokatnya itu kita selesaikan dulu. Coba diulangi. Baik, Ustazah. Ya, ayyuhanna. Nah, seperti itu, porsi mereka masing-masing itu ada yang satu harokat, ada yang dua harokat, terpenuhi, gitu ya. Jangan sampai diambil alih porsi-porsi mereka itu. Kalau dia dua harokat, sempurnakan dulu dua harokat, baru ke buruh berikutnya, seperti itu. Ya, pun ya, untuk ke depannya. Baik, Ustazah. Terima kasih. Tetap selamatkan, Sikoma. Ya, Ustazah. Desakilah khoy, Ustazah. Masih lanjut? Sudah cukup ya? Ya, Ustazah. Ya, sepertinya Ustazah Sudah memandai ini dulu. Ustazah mau istirahat ya. Tadi ada kegiatan. Afwan, bagi teman-teman semua yang belum bisa ikut baca pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bisa ikut. Umerlinda udah baca itu, Umerlinda? Iya, Pak. Sudah oke? Sudah baca? Saya sudah. Sudah, alhamdulillah sudah. Masya Allah. Mbak Sina gimana? Sudah, sayang, Mbak. Saya mau bacanya. Ustazah. Gimana, Ustazah? Gimana? Siapa lagi yang mau? Silakan waktu kita, kalau nggak salah sampai jam 21.30 ya? Saya pikir Ustazah sedang ada kegiatan lain. Masya Allah. Ya, kita tuntuskan yang ini dulu ya. Berapa ini, Ustazah? Pengen baca, silakan. Kita sampaikan jam 21.30. Kalau yang bagi nggak sanggup atau di tempatnya sudah malam sekali, bisa live dulu, boleh nggak apa-apa ya. Jam 11.15 ini, Ustazah. Sudah tidur-tidur dulu. Kayak Bunda Sina tuh bolehlah tiduran tuh. Silakan, Bun. Hai, ayat berapa Ustazah? Ayat berapa lagi? Ayat 22. Tadi 21-nya belum selesai sebetulnya Ustazah. Tinggal sedikit lagi. Sedikit lagi. Silakan. Sudah. Sudah, sudah, sudah. Sudah, Ustazah. Tinggal 21- 22. 22 ya? 22 sampai seolah ya? Baik. Mohon bimbingannya Ustazah. Alladzi ja'ala lakum ul-aradu fi rasyu. Fi rasyu. Fi rasyu. Alladzi ja'ala lakum ul-aradu fi rasyu. Wassama abina'a. Masya'Allah. Ya Bunda. Wassak, urapsa, wassama. Cuma diunangi sedikit pun. Urapsa, makhluk urapsa. Wassama abina'a. Aladzi ja'ala lakum ul-aradu fi rasyu. Surbinya sudah bagus pun. Tetap semangat. Selanjutnya ada ingin ikut baca lagi kah? Mau Ustazah. Masya Allah ya Rizukondakum Zanya di apa lagi Dimaksimalkan sedikit lagi boleh Ya boleh Dari minasamaro Minasamaro Dirizukondakum Masya itunya Zanya itu dimaksimalkan Forsinya Rizukondakum Rizukondakum Z itu kan ada bedanya dengan Ada bedanya dengan Dia lebih Lebih keras daripada huruf Z Dari huruf Z Rizukondakum Ya Rizukondakum Alif apa Coba Minasamaro Minasamaro Dirizukondakum Masya Allah Barakallahu Fik Alhamdulillah Seperti itu ya Bagus Bagus Gitu ya Bagus Alhamdulillah Tetap semangat Terima kasih Alhamdulillah Barakallahu Fik Masih adakah yang Mau baca lagi Ayo yang mau baca lagi Saya dong Umi Mutia Ya silahkan Umi Sina ya Tapi sudah baca ya tadi Sudah Sudah Boleh lagi Gimana Ustazah Ya boleh silahkan Semangatnya luar biasa Kasian nanti Apa pula kan Enggak soalnya ada Ada lagi yang belum baca gitu Ya ada lagi Ya silahkan Udah Umi Sina Kalau belum Umi Sina Sudah kan Sudah Sudah Avanus Tadjah Mohon Imi Bingannya lagi ya Ya Assalamualah Assalamualah Fala Tadjah Alu Lillahi Am Dada Wa Am Tum Tak Lamun Ya Jangan kagetin Wawnya Kayak tadi Tadi itu Firo Dikagetin Wawnya Disini Gitu juga Hampir Dikagetkan Wawnya Terlalu ini ya Dada Kayak Bunda Sina Tadi itu bagus Ya Bunda Sina Tadi bagus Ya Dia gak Dikagetin Wawnya Ya Bersama Dada Wa Atum Ta Lamun Ta Wuruf A I U Ta Coba Dada Dada Anda Dada Dada Antum Ta Lamun Dada 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 Masya Allah Bagus Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Ya Setajah Jajah 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 Ada Ada yang Mau Baca Boleh Saya Ulang Lagi Ustajah Gimana Ustajah Gimana Kita Sudahi Saya Saya Ulang Lagi Boleh Ustajah Oh Siapa Tuh Dwi Dwi Satu Bunda Lagi Nanti Bunda Sina Kelamaan Menunggu Dengan Bunda Ya Tepat Yang ini Juga Yang pertama Tadi 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 Tidak Usah Dirubah Lagi Kayak Yang pertama Tadi Saja Nanya Itu Panjang Dua Rokat Santai Dipenuhi Porsinya Artinya Porsi Ketika Dia Dua Rokat Porsi Dua Rokat Itu Dipenuhi Dua Rokat Kemudian Porsinya Dipenuhi Kecepatan Ya Santai Kecepatan Jadi Porsi Porsi Yang Dua Rokat Tidak Tepenuhi Coba Ulangi Ya Ayyuh Han Nasuh Budu Rab Budu Nah Dua Rokat Ya Ayyuh Han Nasuh Coba Ya Ya Ayyuh Ya Ayyuh Berhenti Dulu Berhenti Berhenti Dulu Ikuti Saya Kita Berhenti Sedikit Sedikit Ulangi Fokus Bismillah Ya Allah Mudahkan Ya Allah Pastikan Lidah Baca Kala Engkau Ya Allah Itu Doanya Ya Betul Minta Kepada Allah Ya Ayyuh Han Nasuh Budu Rabbakum Ulangi Ya Ayyuh Han Ya Ayyuh Tuhan Nasuh Budu Rabbakum Rabbakum Berhenti Dulu Ya Kemudian Rabbakum Lazi Kholakakum Rabbakum Lazi Kholakakum Ya Banyak Panjang Mbak Saya Nanya Rabbakum 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 Lazi Kholakakum Masya Allah Cepat Wallazhi Zinya dua rakat Dengar saya Wallazina Min Kablikum Wallaziman Wallazina Min Kablikum Masya Allah Sedikit lagi La Allah Kum Tata Kun La Allah Kum Tata Kun Masya Allah Ketika ada Tasjid Tasjid itu Gigi yang atas itu Diagak Ditekan La Allah Kum Tata Kun Seperti itu Bunda Ya Ketua semangat Insya Allah Semoga Allah Mudahkan Ya Bunda Walaupun kita Masih Sama-sama Belajar Mudah-mudahan Ini berpahala Di sisi Allah Berpahala Di sisi Allah Setiap Usaha kita Insya Allah Amin Makasih Usaja Bimbingannya Sama-sama Alhamdulillah Barakallahu Fik Jadi Ini Sudah bisa Dipadai Ya Mudah Kita Sudahi Dulu Untuk Pertemuan Malam Ini Insya Allah Kita Akan Temu Lagi Pada Pertemuan Berikutnya Karena Waktu Sudah Menutupan Jan 9 25 Insya Allah Baik Demikianlah Kajian Ngaji Baring kita Pada malam Hari ini Surah Al-Baqarah Ayat 21 Dan 22 Semoga Allah Allah Anugerahkan Limpahkan Keberkahan Bagi kita Semua Allah Mudahkan Kita Dalam Membaca Al-Quran Dan Mempraktekan Dalam Kehidupan Kita Nantinya Semoga 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 Teman-teman Semoga Kadang ada Gangguan Jaringan Kadang Saya Ada sedikit Kegiatan Sehingga Tadi Sempat Terjeda Sebentar Selanjutnya Sebagai Penutup Mohon Ustazah Untuk Mungkin Membacakan Doa Sekaligus Sebagai Penutup Mohon Maaf Sekali Lagi Saya Sebagai Moderator Pada Malam Hari Ini Atas Segala Kesilapan Dan Kekhilapan Tutur Kata Maupun Sikap Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Karena Moderatornya Sudah Sudah Mundur Duluan Insyaallah Alhamdulillah Alhamdulillah Bermanfaat Insyaallah Dan Setiap Usaha Yang kita Lakukan Insyaallah Ya Allah Mudahkalah Kami Dalam Baca Al-Quran Mudahkalah Kami Melakukan Kalam-kalam Engkau Ya Allah Hanya Kepada Jadikalah Kami Hamba Yang Kita Terharap Al-Quran Ya Allah Menjadi Amal Dan Istiqamah Kami Untuk Membacanya Sepanjang Siang Dan Malam Dan Al-Quran Yang kami Bajukan Ini Menjadi Wasilah Kebaikan Bagi Kami Sehingga Kami Nanti Bisa Berkumpul Bersama Di Surga Maya Allah Bersama Kedua Orang Kami Ampun Kedua Orang Kami Allah Atas Allah Jika Dia Sudah Tiada Lapan Kalah Kedurnya Terang Kedua Allah Ampun Kedua Dia Sudah Masih Agar Dia Mudah Melaksanakan Ibadah Kepada Engkau Ya Allah Dan Kami Juga Melaksanakan Ibadah Dengan Kemudahan Yang Kau Berikan Kau 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 Ya Allah Amin Amin Saya Selain Hukum Materi Hari Ini Jika Terdapat Kesalahan Penyampaian Penyampaian Yang Kurang Tepat Yang Salah Itu Dari Saya Karena Kelupaan Saya Mengulangi Materi Pelajaran Sehingga Yang Saya Sampaikan Itu Tidak Tepat Yang Seharusnya Sekiranya Allah Memahafkan Kita Semua Mengampungi Dosa Kita Semua Amin Ya Rabbal Alamin Saya Sudah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Wasalam Waalaikum Assalam Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikums Terima kasih.